Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan memberikan materi tentang eksplorasi sumber daya ikan pelagis besar Konten video sendiri terdiri dari definisi sumber daya ikan pelagis besar dan beberapa famili yang termasuk dalam sumber daya ikan pelagis besar Definisi ikan pelagis besar merupakan ikan-ikan dengan ukuran besar dan memiliki kemampuan untuk bermigrasi dalam jarak yang sangat jauh bahkan sampai melintasi sumber Jika ada pertanyaan tentang distribusi kelimpahan ikan pelagis besar apakah hanya dipengaruhi oleh makanan seperti halnya pada ikan pelagis kecil? Maka tidak semua bahwa ikan pelagis besar seperti halnya ikan albacor menyukai perairan yang kaya sumber makanan namun juga memiliki prevensi yang juga bergantung pada suhu perairan Prevensi lingkungan ikan pelagis besar ditentukan dengan beberapa faktor Yang pertama, keberadaan sumber makanan Yang kedua adalah kondisi perairan dengan masa air tercampur sempurna Well mix Nah kondisi ini merupakan dampak dari peristiwa upwelling Salah satu spesies yang sangat menyukai kondisi perairan semacam ini adalah tunus alalunga atau yang kita sebut sebagai albacor Siklus hidup, itu yang ketiga Dimana fase larva hingga juvenil menyukai perairan hangat Kondisi semacam ini sama seperti halnya yang terjadi pada ikan-ikan pelagis kecil Family yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu adalah family scrombidae Hubungan filogeni, tertunaan, dan beberapa individu family scrombidae muncul pada pohon keluarga ini Di sini ada beberapa genus yang cukup kita kenal yaitu adalah genus tunus, auksis, dan eutinus Jika kita pisah satu persatu, maka kita akan muncul pada tiga kelompok ikan yaitu ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan tuna Ikan tongkol sendiri terdiri dari eutinus lineatus, eutinus alleteratus, eutinus affinis Sementara auksis, auksis tazar, auksis rocei Untuk ikan cakalang, hanya terdapat satu individu saja yaitu katsuwonus pelamis Sementara untuk tuna ada beberapa spesies di sini yaitu tunus tongkol, tunus atlantikus, albacares, obesus, orientalis, alanglunga, makoi, dan timus Saya akan bahas satu persatu Yaitu cakalang Cakalang atau katsuwonus pelamis Atau kita sebut sebagai skipjack tuna Morfologinya adalah sebagai berikut Yang pertama, bentuk tubuhnya ini adalah fusiform atau torpedo Kemudian memiliki enam longitudinal strip Nah ini adalah enam longitudinal strip Memiliki dua dorsal Dorsal yang pertama dan dorsal yang kedua Kemudian diikuti dengan beberapa finlet Di bagian dorsal dan di bagian anal Tidak bersisih kecuali pada bagian corslet Ini adalah bagian corslet Dan bagian linea lateralis Ikan cakalang merupakan spesies yang paling melimpah Jika dibandingkan dengan famili skrombidaya yang lain Kebanyakan ditemukan di perairan samudera Dan mampu hidup hingga tujuh tahun Namun sayangnya dieksploitasi lebih dini Sekitar umur dua hingga tiga tahun Untuk selanjutnya diproses untuk pasar global tuna Sebagai bahan dasar utama tuna kaleng Life history karakteristik dari spesies ini Berada pada perairan isotermal Suhu 15 derajat Celcius Untuk migrasi vertikal dan horizontal Didasarkan pada dua faktor Yaitu faktor kandungan O2 terlarut Dan suhu Jika ada pertanyaan Mengapa kandungan O2 terlarut Merupakan hal yang penting dalam kehidupan tuna Karena tuna tidak memiliki gelembung renang Padahal tuna membutuhkan Bergerak secara konstan Dan juga hidrodinamis Agar dia tidak tenggelam Oleh karena itu Kebutuhan O2 terlarut ini sangat besar sekali Konsentrasi yang rendah akan O2 terlarut Akan menyebabkan stres pada spesies ini Yang kedua tentang suhu Mengapa suhu menjadi faktor pembatas distribusi spesies ini Individu yang lebih besar Akan memiliki sistem metabolisme yang lebih tinggi Pada suhu yang tinggi Contohnya seperti skipjack besar Membutuhkan oksigen lebih banyak untuk metabolisme Pada suhu yang tinggi Sehingga lingkungan dengan jumlah oksigen terlarut yang kecil Akan menjadi ancaman untuk spesies skipjack tuna Contohnya adalah disini Toleransi suhu yang bisa diterima oleh skipjack tuna Adalah berkisar 15 hingga 34 derajat celcius Lebih dari itu Maka dia akan membutuhkan Lebih banyak oksigen untuk metabolismenya Kandungan oksigen terlarut Membatasi luasan kedalaman perairan habitat skipjack Habitat skipjack kecil Ini berada pada lapisan perairan dangkal Untuk yang besar Ini berada pada lapisan perairan yang dalam Jika ditemukan di dangkal Maka Kandungan O2 harus tercukupi Selanjutnya Spesies pada skombridae yang lain Yaitu adalah tuna sirip kuning Atau kita sebut sebagai madidihang Tunus albacares Yellowfin tuna Morfologinya adalah sebagai berikut Yang pertama Sirip kedua dorsal dan anal ini memanjang Kemudian diikuti oleh beberapa finlet Kemudian di bagian perut Di sini ada Terdapat garis terputus-putus Berwarna kuning Memiliki caudal pedankel keel Atau yang kita sebut sebagai lunas ekor Kemudian Yang terakhir adalah Sirip dorsal Sirip anal Pektoral Dan pelvic Berwarna kuning menyala Jadi semua siripnya berwarna kuning menyala Terdapat hubungan korelasi negatif Antara parameter oceanografi Dalam hal ini adalah Suhu permukaan laut Dan chlorophyll Ini adalah hasil penelitian kami Yang membuktikan bahwa Hasil tangkapan madidihang Akan melimpah Jika Suhu permukaan laut Memiliki tren yang menurun Dan chlorophyll A Memiliki tren yang meningkat Pada slide ini Saya akan memberikan gambaran Bagaimana ukuran dan habitat Dari beberapa spesies tuna Kita bisa lihat disini Atlantip bluefin tuna Merupakan spesies dengan Ukuran yang paling besar Dimana mencapai 650 kg Untuk beratnya Sementara Skipjet tuna Merupakan spesies Dengan ukuran paling kecil Yaitu mencapai 33 kg Habitat sendiri Kita bisa lihat disini Habitat terbagi menjadi Epipelagic dan Mesopelagic Untuk epipelagic Dihuni oleh beberapa spesies kecil Termasuk diantaranya Juvenil dari Tuna-tuna yang besar Sementara untuk mesopelagic Dihuni oleh Albacor Big eye Jadi tuna mata besar Dan Tuna sirip biru Untuk yang kedua Ini adalah Billfish family Dari Billfish family Terdapat Dua Family Yang akan saya bahas Yaitu adalah Sipidae Dan Istioporidae Ciri umumnya Adalah Yang pertama Memangsa ikan kecil Dan Sepalopoda Namun jika Mereka harus memilih Maka mereka akan memilih Sepalopoda Sebagai makanannya Spesies-spesies ini Termasuk Spesies Migratory species Seperti halnya Tuna Kemudian terdapat Moncong runcing Yang kita sebut sebagai Rostrum Atau Bill Yang digunakan Untuk memotong Bangsa Jadi kita bisa lihat Di sini Semua spesies Memiliki Moncong runcing Kemudian Tubuh yang panjang Dan ramping Terdapat Sirip dorsal Yang lebar Dan sirip perut Yang tipis Nah ini Hampir semuanya Ini semuanya Memiliki Sirip dorsal Yang lebar Kemudian Memiliki Gelembung renang Dan mampu Berenang hingga Area mesopelagic Dan kembali Ke permukaan Dengan baik Can you spot The differences Between them Nah ini ada Tiga spesies Yang akan Saya bahas Yang pertama Adalah Swordfish Di sini Selanjutnya Ada Sailfish Dan marlin Ketiganya Hampir sama Jika dilihat Sepintas Namun Memang Berbeda Kita akan Bahas Satu persatu Yang pertama Adalah Dari Famili Sipidae Yaitu Adalah Sipias Gladius Swordfish Beratnya Mencapai 544 Kilogram Dengan Panjang Mencapai 4,5 Meter Untuk Siklus Hidupnya Mencapai 9 Tahun Dan Akan Matang Gonat Di Umur 2 Hingga 3 Tahun Spesies Ini Memiliki Rostrum Yang secara Proporsional Lebih Panjang Dibandingkan Badannya Tidak Memiliki Sirip Dada Di Sini Kemudian Memiliki Sirip Punggung Yang Kokoh Sirip Punggung Dan Perut Tampak Sedikit Melengkung Tampak Seperti Dolphin Kemudian Memiliki Warna Coklat Kehitaman Pada Bagian Punggung Dan Lebih Terang Pada Bagian Bawah Jadi Putih Keperakan Pada Bagian Bawah Dan Mampu Bertahan Di Suhu Yang Memiliki Toleransi Yang Tinggi Sipias Gladius Jika Dibandingkan Dengan Marlin Dan Sailfish Ini Memiliki Sirip Ekor Yang Lebih Luas Kemudian Sirip Dorsal Atau Punggung Yang Lebih Pendek Jadi Dia Muncul Dari Bagian Kepala Hingga Pada Bagian Sini Saja Jadi Tidak Sampai Pada Tulang Punggung Keseluruhan Tulang Punggung Individu Ini Berenang Secara Soliter Bergerak Pada Malam Hari Kemudian Memiliki Real Natural Enemies Yaitu Sperm Whales Killer Whales Dan Beberapa Hiu Dengan Ukuran Besar Yang Kedua Adalah Sailfish Yaitu Spesies Yang Berukuran Lebih Kecil Jika Dibandingkan Dengan Swordfish Menyukai Perairan Yang Hangat Memiliki Rahang Yang Meruncing Kemudian Sirip Dorsal Yang Memanjang Hampir Sama Dengan Panjang Badan Kita Bisa Lihat Disini Sirip Dorsalnya Mulai Dari Atas Kepala Hingga Hampir Mencapai Sirip Ekor Jika 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 Dilihat Seperti Layar Maka Disebut Sebagai Sailfish Individu Ini Bernama Istioporus Albicans Atau The Atlantic Sailfish Beratnya Mencapai 100 Kilogram Panjangnya Mencapai 3 Meter Untuk Siklus Hidup Sendiri Mencapai 4 Tahun Dengan Mata Ngonak Di Usia 1 Hingga 2 Tahun Kita Bisa Lihat Disini Sirip Ekor Berbentuk V Warnanya Berkisar Coklat Hingga Biru Memiliki Gigi Dan Sisik Merupakan Pernang Tercepat Yaitu Dengan Kecepatan 68 Mil Perjam Dan Yang Terakhir Dapat Berubah Warna Dengan Cepat Jadi Pada Kondisi Normal Adalah Seperti Ini Biru Keperakan Dan Akan Berubah Menjadi Gelap Sebelum Memangsa Selanjutnya Adalah Istiompaks Indica Ini Juga Berasal Dari Family Istioporidae Black Merlin Untuk Morfologinya Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Memiliki Sirip Dorsal Yang Berbentuk Segitiga Khas Meruncing Dan Melingkupi Sepanjang Tulang Punggung Jadi Kita Bisa Lihat Disini Sirip Dorsal Dari Atas Kepala Hingga Akhir Dari Tulang Punggung Kemudian Memiliki Tubuh Yang Memanjang Dan Membulat Memiliki Moncong Yang Lebih Pendek Jika Dibandingkan Dengan Member Billfish Yang Lain Jika Dibandingkan Dengan Slamfish Dan Dibandingkan Dengan Swordfish Kemudian Tinggi Tinggi Sirip Dorsal Tingginya Ini Lebih Pendek Jika Dibandingkan Dengan Tinggi Tubuh Sirip Dada Disini Kaku Yang Tidak Tertulis Disini Adalah Terdapat Garis Garis Yang Membedakan Marlin Dengan Billfish Lainnya Kemudian Family Selanjutnya Adalah Quaripaenidae Atau Kita Sebut Sebagai Dolphin Fish Ada Dua Spesies Yaitu Adalah Quaripaena Equicelis Dan Quaripaena Hipurus Morfologinya Adalah Sebagai Berikut Sirip Dorsal Dimulai Dari Ujung Kepala Hingga Sirip Ekor Cukup Panjang Kemudian Sirip Anal Dimulai Dari Tengah Badan Hingga Sirip Ekor Kemudian Terdapat Puncak Tulang Di atas Kepala Nah Ini Disini Ini Menunjukkan Perubahan Kemiringan Tulang Kepala Seiring Dengan Pertambahan Usia Pada Individu Jantan Jadi Ini Akan Semakin Terlihat Menonjol Seiring Dengan Pertambahan Usia Kemudian Memiliki Sisi Kecil Dan Bulat Bagaimana Membedakan Keduanya Dari Hipurus Dan Equiselis Yang Pertama Sirip Dorsalnya Untuk Coripaena Hipurus Ini Lebih Banyak Memiliki Jari-jari Sirip Dorsal Dibandingkan Dengan Coripaena Equiselis Yang Kedua Dari Tampilan Ujung Lidah Coripaena Hipurus Memiliki Bintik-bintik Yang Tidak Terlalu Luas Jika Dibandingkan Dengan Equiselis Selanjutnya Pada Bintik Hitam Nah Untuk Pada Hipurus Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Terdapat Pattern Atau Terstruktur Bintik Hitam Yang Terstruktur Antara Di Bawah Dan Di Atas Linia Lateralis Sementara Pada Equiselis Disini Menyebar Merata Di Seluruh Bagian Tubuh Kemudian Yang Keempat Adalah Sirip Perut Pada Hipurus Ini Berwarna Hitam Sementara Pada Equiselis Ini Tidak Memiliki Pigment Dan Yang Terakhir Adalah Familia Gempilidae Diwakili Oleh Ikan Gindara Lepidosibium Flavobrunum Snake Snake Makarel Nah Untuk Kiri khususnya Adalah Tubuh Memanjang Fusiform Ukuran Mencapai 3 meter Mulut Lebar Dengan Gigi Kuat Pada Rahang Atas Seperti Taring Sementara Rahang Bawah Ini Menonjol Keluar Bukaan Insang Lebar Terdapat Dua Sirip Dorsal Ini Sirip Yang Pertama Dan Ini Sirip Yang Kedua Sirip Yang Pertama Ini Jauh Lebih pendek Dibandingkan Sirip Yang Kedua Untuk Sirip Dorsal Dan Sirip Anal Ini Memiliki Bentuk Dan Ukuran Yang Hampir Sama Sirip Perut Kecil Jika Dibandingkan Dengan Spesies Lain Dalam Famili Yang Sama Lepidosibium Flavoburoneum Disini Adalah Rufetus Pretiosus Pembedanya Adalah Pada Bentuk Linia Lateralis Untuk Habitat Sendiri Lepidosibium Flavoburoneum Muncul Pada Area Epi Dan Mesopelagis Hingga Pada Kedalaman 200 Meter Ini Muncul Pada Wilayah Asia Tenggara Kemudian Individu Ini Merupakan Bycatch Dari Perikanan Longline Karena Biasanya Pada Kedalaman 200 Meter Oke Segitu Yang Bisa Saya Sampaikan Jika ada Pertanyaan Mari kita Berdiskusi Pada Google Classroom Atau Pada Pertemuan Google Meet Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan